Seorang pemuda asal Madiun Jawa Timur yang sempat diduga sebagai sosok Biorka telah dipulangkan setelah diperiksa selama satu hari. Artinya hingga kini sosok hacker Biorka masih misteri. Pertasaan data oleh hacker Biorka meresahkan. Pemerintah mengklaim telah mengantongi identitas Biorka. Alam berselang, kepolisian di Kabupaten Madiun Jawa Timur bergerak. Lima orang anggota kepolisian menangkap Muhammad Agung Hidayatullah. Pemuda yang sehari-hari berjualan es itu dicurigai sebagai Biorka. Setelah lebih dari 36 jam diperiksa di polsek dagangan, Agung akhirnya dipulangkan pada Jumat pagi. Tanpa bercerita, Agung memilih tidur dan tak ingin menemui tamu yang datang. Meski demikian, suprihatin sang ibu Nda Agung telah merasa lega. Sebelumnya penangkapan Agung oleh Satgas bentukan menkopol hukam dibenarkan oleh Polri. Yang di Madiun sedang didalami terkait menyakut masalah yang bersangkutan. Semua yang masih bekerja semuanya di tim sus ini. Yang bersangkutan itu juga terletasnya? Belum. Belum disimpulkan seperti itu. Karena masih didalami oleh tim sus. Saya tidak berkomentian untuk menjelaskan sebelum tim sus nanti telah selesai bekerja. Dengan tidak terbuktinya Muhammad Agung Hidayatullah sebagai biorkah, maka identitas biorkah masih misteri. Tim Liputan Amisyah TV melaporkan.